Hai rey assalamualaikum welcome back to my channel di video kali ini aku mau bikin konten tentang bakso karena kan mendekati hari raya ya mau ada tamu yang berdatangan jadi tiap tahunnya tuh aku mesti bikin bakso jadi saudara-saudara yang datang itu mesti aku suguhin dengan bakso karena kalau cuma disuguhin dengan kue kasihan ya mereka datangnya jauh-jauh terus lapar juga jelasnya kan kepingin yang anget-anget yang seger-seger jadi aku bikin bakso nah untuk bakso kali ini aku pake campuran dengan daging ayam yang mana daging ayamnya aku pake sebanyak 2 kg terus untuk tetelan sapinya aku pake 1 kg untuk tepung tapioca nya aku pake 1 kg tepung sagu 1 kg terus aku juga pake probaso yang sasetan itu yang ini nih aku kecil contohnya yang ini itu aku pake sebanyak 2 saset untuk bumbunya perintilannya aku bakalan jelasin disini ya sebenernya aku sudah bikin video tentang bumbunya apa aja itu aku spill jadi tapi itu kena hapus aduh aduh sorry banget dah itu kena hapus barusan dan memang itu salah naku ya mohon maaf banget tapi sebagai gantinya aku kasih liat foto-fotonya aja ya lewat lewat ini yang lewat ini jadi biar lebih jelas aja kalian gitu oke untuk kalian yang penasaran gimana cara buatnya dan apa aja bahannya keep on watching bahan dan bumbunya disini aku pake 2 kg daging ayam bagian dada buang tolangnya ya 1 kg sesetan atau kasaran sapi terus juga 1 kg tepung sagu aren 1 kg tepung kanji aku pake yang kiloan 100 gr bawang putih kupas 100 gr bawang putih goreng ini bikin aroma bakso harum banget 4 butir telur ayam utuh 2 saset probasso terus juga 5 sendok makan garam halus ada 3 saset sasa yang harganya seribuan ya terus juga 5 saset masako sapi 3 saset ladaku yang seribuan 3 sendok makan gula pasir dan juga 1 bungkus kecap yang 2 ribuan semua bahan tersebut kita bawa ke penggilingan daging dan jadinya seperti ini ya untuk takarang es batu itu si tukang giling dagingnya sudah paham dan sudah ngerti banget kita cuma ngeracik dan bawa bahan-bahannya aja nah ini dia sudah dari penggilingan daging akunya ya ini siap dicetak dan untuk nyatanya aku pake cetak manual alias pake tangan dan gak pake sarung tangan lihat ya kuku-kuku ini udah bersih semuanya ya bersih bersih udah cuci bolak-balik juga jadi mohon maaf jika kalian masih bilang kalau kurang higienis kalian kalau mau bikin baso ya mohon gue silahkan pake sarung tangan saja ya nah ini basonya tadi apanya adonannya ini aku bawa ke penggilingan daging di pasar karena kalau sebanyak ini kita chopper sendiri di rumah itu gak bakalan bisa ya takut choppernya keburu rusak kayak gitu jadi aku bawa ke pasar dan sekarang mari kita cetak oke ini airnya sudah panas ya sekarang mari kita cetak ini cetaknya pake cetakan manual ya aku pake tangan oke jangan lupa untuk baca bismillah dulu biar jelas bismillah irrohman irrohim ini sendoknya kita celup dulu ke air panas biar bakso nya gak nempel ya ini banyak sekali jadi aku mau bikin cetak bakso yang tanggung aja ini caranya aku ya ini caraku ini di plotot plotot dulu apa di plotot sendoknya harus sering dicelup ke air panas kalau udah kita pake ujung sendok ini ya kita pake ujung sendok kayak gini masukkan ke wajan kita lakukan lagi kita lakukan lagi kayak gini alhamdulillah ya tahun ini tuh jadi ramadhan yang paling berkah menurutku dari daun-daun sebelumnya karena kalau sambil jualan itu aku bisa nabung ya jadi untuk keperluan ramadhan dan keperluan untuk hari raya itu gak bingung sama sekali alhamdulillah aku seneng sekali dan alhamdulillah lagi pelangganku tuh semakin banyak kayak gitu ya kalau aku libur itu bukan aku yang pusing ya tapi itu yang pusing pelanggan-pelanggan aku ini aja udah pada tanya aku selama bulan selama hari raya ini libur berapa hari kayak gitu karena kan mungkin kebanyakan sekarang sudah bikin bakso semua kan di rumahnya disuguhkan bakso tapi yang untuk nyuguhkan mie ayam itu kan gak ada gitu loh jadi untuk rencananya sih rencana ini masih rencana ya rencana hari raya keempat mungkin aku udah mulai jualan mie ayam lagi lihat nanti seperti apa situasi dan kondisinya ini re pentolnya re cantik-cantik menul-menul tuh menul-menul cantik-cantik menul-menul buahnya ini nanti ini jadinya ini karena dagingnya aja aku pakai 3 kilo ya dagingnya ayam 2 kilo tetelan sapinya 1 kilo terus tepungnya aku pakai tapioca 1 kilo saku 1 kilo jadinya wah mantep nih jadi masih lebih banyak dagingnya ya daripada tepungnya 3 banding 2 pentolnya juga aku bikin yang tanggung-tanggung eh jangan baunya menggoda sekali ini mana belum bisa ngicip masih puasa kalian lihat nih uapnya nih kesini aromanya kok jangan mantep menggoda sekali nanti nanti kalau aku udah selesai bikin bakso aku mau bikin apa ya kulit pangsit yang diisi abon itu loh kulit pangsitnya aku bikin sendiri karena kan sudah punya mesinnya nah nanti diisi abon gitu deh untuk kue-kue kebanyakan sekarang beli aku gak bikin ya gak seperti tahun-tahun lalu karena kan ramadhan barusan ini sibuk jualan jadi gak sempet yang bikin kue jadi ini aku bikin yang simple-simple aja aku mau bikin kue bawang stick bawang itu loh stick bawang sama yang isi abon udah itu aja yang bikin kalau lainnya tuh udah beli semua udah pada beli oke jangan mau yoi kok iso aku gak liat-liat dulu loh yoi kehapus loh anu nih ikunya bumbu nih tapi semua sudah terekam disini kok untuk bumbu-bumbunya ini pentol ini basuh ini aku udah beli duluan itu kayak saus tomat yang botolan sama apa itu udah namanya soun miso un karena biasanya kalau udah mau deketin hari raya itu banyak yang soot banyak yang habis itu saus tomat itu yang botolan sama itunya sama apa itu udah namanya miso un jadi aku beli duluan biar gak biar dapet gitu ya biar gak kehabisan udah dulu kayaknya ini banyak nih pentole gak cukup ini tadi modalnya berapa kuya ayam 2 kilo 80 tetelannya 40 ribu aku kalau tetelan sapi itu bukan anurek tetelan sapi itu kalau disini bilangnya kasaran kasaran sapi itu memang kebanyakan orang-orang yang jualan itu jualan pentol jualan berbaksuanku banyak yang pakai campuran itu namanya kasaran sapi kasaran sapi itu ya ada kayak urat-uratnya ada daging sapinya juga ada lemak sapinya juga dan itu satu kilo harganya 40 ribu karena ada yang komen gini kok murah banget ya mbak disitu tetelan sapi kok 40 ribu nanti disini bilangnya kasaran sapi mungkin yang dimaksud sama yang komentar bilangnya kan kalau disini itu 80 mbak mungkin rawonan mungkin ya mungkin rawonan kalau disini bilangnya rawonan itu daging sapi yang ada itunya kayak urat-uratnya campur lemak kayak gitu hampir sama cuma lebih kalau rawonan sapi lebih banyak komposisi dagingnya ketimbang urat-urat sama gaji sapi kalau tetelan sapi kalau kasaran sapi itu lebih banyak kayak urat gaji daripada itunya daripada daging sapinya tapi rasanya kalau dibuat pentol tetap enak mantep ini ini udah penuh ini nunggu ini mateng dulu baru nyetak lagi kayaknya mantep 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 nih mendul mendul cantik 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 bulat 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 nunggu ini mateng dulu ini adonannya masih ada separuh ini ini rek bakso nya rek sudah mulai mateng ini nih udah mateng ya tadi yang rebusan pertama ini jadi satu keranjang ini yang rebusan kedua nih sekarang kita angkat dan kita tiriskan kalau sudah pada mengapung kayak gini berarti sudah mateng kalau sudah mateng sudah dingin karena kan hari raya masih beberapa hari lagi jadi nanti mau aku packing terus mau aku taruh di freezer dulu ini ya kita angkat dan kita tiriskan dulu biar dingin gak tau ini jadi berapa butir BTW tadi anakku udah ngicip ya anakku udah ngicip bilangnya enak pas mantep gak ada kurang apapun dagingnya kerasa banget uh gak sabar aku ya kalau aku ya masih nunggu buka puasa nunggu nanti ini masih ini mau rasain uh ini jadi dua keranjang ya banyak ini mantep bener dah udah ini dia penampakan pentolnya ya ini mateng sempurna jadi kalau mau disimpan di freezer harus mateng sempurna dulu ini udah mateng ini mateng sempurna ini udah aku belah jadi dua oke kita tunggu dingin dulu nanti kita taruh di freezer setelah dihitung-hitung ini dapat sekitar 452 butir baso wah jadinya banyak banget ya dan ini juga cukup banget untuk menyambut kedatangan para keluarga besar oke sekian dulu bikin video vlog bikin baso kali ini semoga video ini bisa bermanfaat buat kalian kalau kalian suka dengan video ini jangan lupa untuk di like komen dan subscribe thanks for watching bye wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye Bye-bye.